mau pamer rambut jadi hari ini ada spesial kok kali ini kita kedatangan motor yang paling keren banget di Bogor apa itu? langsung lihat Kawasaki Z1000 Sukomi full modified by Dane Motor mantap ada tamu ini artis ibu kota kita ini artis ibu kota oke lanjut jadi gini omnya itu waktu ini motor tahun 2021 ya kalau gak salah jadi pas baru masuk itu omnya minta gue pengen motor gue high modified, high performance enak dilihat bisa dipakai sehari-hari untuk touring maupun buat kenceng-kenceng tipis-tipis lah apa aja? mau dari atas atau dari bawah dulu? bisnes enak dari atas dulu dong dari atas dulu ya? iya dong susah deh jangan gitu nanti balik lagi repot dari atas master rem master rem wajib kudu wajib banget ganti pake Brembo nah ini Brembo apa ya? ini Brembo RC S19 jadi ini peruntukannya untuk double disc karena kan motor-motor yang 600 sampai 1000 up itu kan rata-rata udah double disc ya kok ya jadi dia harus pake master rem yang pistonnya besar makanya kita pake RC S19 Corsa Corta yang paling baru itu oh iya ini udah Corsa Corta Corsa Corta ini ada modenya juga disini ada sport normal dan racing nah perbedaan dari RC S19 sama Corsa Corta disitu betul gak? betul jadi itu bisa membedakan karena itu yang bikin dia spesial nah jadi ini setelan sendiri ya disininya ya betul jadi fully adjustable maunya gimana ini juga levernya bisa di adjustable mau panjang mau pendeknya ini bisa diubah-ubah gitu spian juga spesial kok oh iya? iya ini spiannya jarang nih ini pake puik jadi dia spian bar end kan banyak yang sekarang pake bar end om gue pake bar end kok gak keliatan ya sekarang nah ini ada obatnya kenapa tuh? ini jauh lebih terlihat jadi visibilitasnya juga gak bakal terganggu iya bisa melihat masa lalu ya? masa lalu kayaknya gak usah dilihat deh berat banget bisa melihat ke belakang iya bisa melihat masa lalu kayaknya bisa tembus nih sampai sini cuma jangan keseringan ntar bahaya iya gak move on kan? dari puik iya ini juga fully adjustable jadi angle-nya bisa diubah-ubah semua itu tinggal beres terus ini berdekat juga kita pake wiretree tabungnya pake brembo nah ini juga nih ini sebenarnya peruntukannya biasanya untuk support fairing ya karena ini secara fungsi dia untuk menstabilkan si stank supaya gak ada yang namanya tank slip kan kalau kita lagi ngebut itu ya ya spian tipis-tipis lah ya jangan bilang ngebut deh kadang stank itu suka gak stabil karena dia ngangkat nah ini obatnya itu supaya iya jadi gak tau wah 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 itu kan panik tuh bahaya banget tuh nah ini ada nih pake all-in steering damper oh pake all-in? aku satu dari itali ini pivotnya 24 jadi pasti jauh lebih ringan dibandingkan standarnya jadi udah tuh gak ada yang namanya aduh macet-macet pegel nih gak ada gak ada lagi sekarang semuanya udah beres obatnya udah pake aku satu udah beres terus ini ada karbon-karbonan juga udah di karbon sama omnya ya terus ya pokoknya ini minimal sih maksudnya gak terlalu yang over carbon tapi dia juga tetap enak untuk dilihat dari karbon terus ini juga nih udah agak jarang nih part yang udah agak jarang jadi ini cuma satu kayaknya deh kayaknya cuma satu dia betul cuma di Bogor nih di Bogor bahkan di Indonesia cuma satu oh iya? karena plat nomornya cuma F23333AAC jadi cuma satu dong cuma satu memang? betul bener gak ada lagi gak akan ada di Amerika juga gak ada Jepang juga gak ada jadi spesial spesial banget ini jadi review plat nomor ini 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 terlalu tidinya terlalu tidinya dari Rizoma ini juga langka juga kok karena barangnya susah jadi dia fully adjustable terus ini juga ada mata kucingnya kan biasanya kok pada pendek-pendek ya ini lebih mata kucing neong gak? lebih ke ngeong-ngeong gitu iya ini mata kucing bukan mata kucing ya reflektor lah reflektor mata kucing yang pening sorry ini juga udah dilapis karbon nah jangan terlalu bawa dulu ini kejutan oh iya ada yang naikin dikit naikin dikit gitu agak majian dikit jadi yang sebelah sini untuk proteksi kita ke tengah dulu ya untuk proteksi kita pake GB Racing ini udah paling ya gak usah ditanya lah GB Racing itu untuk kualitasnya udah paling the best ya dipake di superbike juga ya pake superbike lagi sampai Mio saya juga pake ini oh iya iya enggak deh saya ngapin Mio bercanda ya ini juga udah film udah apa tersertifikasi sama film ya jadi udah semuanya udah tinggal plak udah beres udah tuh buat ternyaga terus ini juga nih ada Translogic Quick Shifter oke jadi sekarang kalo mau shifting gak perlu tuh ngapain coupling lagi udah couplingnya ringan sekarang gak pake coupling buat shifting nah ada yang nanya juga ini ada modulnya disini ini sensor-sensornya Translogic-nya jadi udah quick shift jadi kalo mau up shift gak perlu bagi coupling jadi langsung teng-teng-teng-teng udah beres sekarang udah pada tau lah karena udah zetek juga sekarang bawahnya aja udah quick shift ya kan terus yang belakang dikit itu dikit aja itu ada yang ungu-ungu dikit itu apa itu kok ini ada ungu-ungu ini apa ya bukan ini bukan 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 itu standar ini maju ke sana lagi ada apa wih di apa itu kok SJ Project full titanium titanium full system ya ini jadi titannya udah full system juga titanium udah titanium sampe depan kok ada pelangi lagi bukan pelangi di matamu kok iya bukan di matamu lagu dong itu tapi ada yang baper bahaya kok keren motornya kok ada mengelak ya apa ini ada selang radiator host dari Samco ini ya Samco ini kenapa saya punya pilih merah karena dari levernya udah merah iya jadi ada ngikut-ngikutin alur biar estetiknya dapet lah kan sekarang full of estetiknya enggak kok gitu terus sekarang payang agak heavy-nya ya apa nih? di depan tunggu waktu dikit lagi enggak apa-apa masih kuat kan ya? masih mantap jadi karena pengen beda dari z1000 yang ada di Bogor si omnya pengen pakai OZ Resi ini udah paling ringan udah paling kuat udah paling tidak diragukan udah paling the best ini udah aluminium forged jadi ya jauh lebih ringan jauh lebih kuat dibandingkan yang standar nah ini juga ini sorry agak kotor ya karena namanya dipakai kan ini dia udah full berembo dari bagian pengeremannya dari mulai disc brake-nya dia udah full floating tuh ya udah full floating jadi gini kok kalau misalkan kita floating itu sebenarnya full floating itu pergunaannya untuk kaliper radial kok kalau sama Bandung yang floating itu itu kayaknya beda ya beda kayaknya itu yang Bandung floating itu oh kirin sama floating itu beda beda bukan beda nah ini jadi dia full floating kenapa karena radial itu dia sudah fix misalkan ini kan pakai berembo M4 berembo M4 itu dia keadaannya itu fix nggak yang bisa goyang-goyang gitu nah karena saat si kalipernya itu sudah fix kita butuh barang atau butuh part yang harus bisa agile atau lebih bisa bergerak nah itu emak kita pakai yang full floating biar lebih maksimal gitu ini udah pakai titanium nih bautnya oh iya ya pengeremannya juga selang remnya udah braided juga udah pakai hell udah paling top chair lah kalau nge-rem ini kalau nge-rem mungkin bisa langsung berhenti kalinya ini juga di bawahnya udah pakai axle slider dari RNG USA axle slider yoi sennya juga udah diganti ini biar gak yang namanya ngantuk lah ya ini udah diganti pakai light tech kita lipunya nah ini salah satu penciri jet seribunya kenapa dibilang sugomi katanya yang gue baca-baca sih kok ya ini tuh mirip sama kepala ular oh iya iya ularnya ular cobra burukan lah bukan apa ular tanah oh ular tanah tanah apa tuh tanah kita oh iya tanah kita jadi itu yang bisa mencadikan sugomi nya nah belakang juga ada yang kuning-kuning ini juga kok udah ganti juga udah ganti juga lah pakai Olinz Olinz ya bukan salihin inget ini udah full udah pakai Olinz fully adjustable preload rebound sama compression udah semua bisa di adjustable di sebuah-sebuah pakai pelindung kenapot dari prostrate biar gak kena kaki lumayan ini juga ada perintahan kecil tapi mahal nih litek coil cap ini juga perintahan yang gak keliatan tapi ajib harganya lumayan begitu yang belakang juga udah pakai Brembo pakai P2 bautnya itu baut-baut yang burih itu udah pakai titanium juga velg belakangnya pastinya pakai Ojet resi iyalah masa depannya Ojet belakangnya bukan Ojet iya kan gak mungkin iya jadi depannya Ojet belakangnya juga pakai Ojet depannya juga kita balut dengan Brickshorn Datlax S22R ini ini kalau jujur ya kaya ban ini tuh udah paling enak di bawah street use bawa touring udah paling enak itu nah itu kayaknya jangan ya iya nanti anget banget itu di kasur nah bagi sobat DM yang punya Z1000 pengen kayak gini gimana caranya kok boleh kontek ating kita ya oke boleh langsung kontek ke kita atau cek IG kita di add dani underscore motor biar kena motornya add underscore motor disitu ada link 3 di bio ada nomor kita admin 1 admin 2 jadi langsung kontek aja atau langsung main ke dani motor ini bengkelnya ya jadi kalian langsung gas aja kesini gitu kok oke thank you ya ini mau lanjutin ngelapi-ngelapi dulu ya mau digosok terus iya tapi jangan direndam ya oh jangan iya bahaya bener thank you bye selamat menikmati